Kalau yang Scudetto Milan, maka Leo akan dapat menurut gue Kalau Inter yang Scudetto, maka Lautaro Martinez akan dapat Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A Video yang gue buat untuk ngebahas Liga Italia Seri A secara umum Dan juga sepak terjangklub-klub Seri A di Pentas Eropa Kalau begitu nanti di final Conference League mungkin enaknya kita live kali ya Kita dukung Roma rame-rame selaku perwakilan dari Seri A dan tentu saja Mourinho kalau dari sisi gue pribadi Teman-teman, besok adalah Giornata terakhir, partai terakhir Seri A Kalau Roma dan Torino juga sudah bertanding, berarti sudah tidak ada pertandingan Sudah tidak ada match lagi Roma menang 3-0 Torino sudah bermain tanpa gairah, tanpa bremer juga Dengan demikian, berarti Roma secure untuk Eropa League Terjawab juga Tanda tanya yang gue sampaikan kemarin Kok bisa sih Lazio secure Eropa League? Gue tadinya berpikir bahwa slotnya Seri A untuk Eropa League itu cuma satu tim Ternyata dua tim Berarti ini Lazio dan Roma dua-duanya mewakili Seri A untuk Eropa League musim depan Nah, tadi malam juga sudah ada Torino lawan Roma Torino bermain sudah menurut gue sudah tidak ada hasrat Dan gue berharap Sosolo tidak demikian Semoga mereka memberikan perlawanan sengit untuk Milan Karena gue interisti Oke teman-teman, di Gaita Lesseria ternyata sudah rilis Untuk pemain-pemain terbaik di setiap posisi Liga belum berakhir Tapi mereka sudah rilis Untuk keeper yang menang adalah Maiknan Gimana tuh cara ngomongnya Maiknan tuh Keepernya Aceh Milan Yang menjadi menarik adalah musim lalu Pemenang keeper terbaik juga dari Aceh Milan Donnarumma Berarti Milan back to back Menghasilkan keeper terbaik Liga Dua tahun berturut-turut dengan keeper yang berbeda Dan Donnarumma sendiri menjadi keeper terbaik Liga Perancis ternyata Tapi gue akui sih Kalau gak ada Maiknan, gak ada Leo Gue rasa Milan juga gak akan masuk empat besar sih Maiknan usianya masih muda banget 26 tahun Tingginya 191 Gak kelihatan kayak tinggi ya Dia kelahiran Perancis Yang menjadi menarik adalah Dia punya satu asis seingat gue teman-teman Tetapi yang pasti dia kebobolannya hanya 21 Dan clean seat 16 kali dari 31 penampilan Luar biasa banget Kalau dari situs Huskor Dia diberikan nilai 6,87 Untuk penampilannya di musim ini Dia bisa paseng Refleknya bagus Masih muda Semoga Onana dari Inter Bisa sebagus Maiknan sih harapan gue Kemudian Maju ke posisi pemain belakang Yang terpilih menjadi pemain terbaik Liga Italia Seri A Defender Musim 2021-2022 Adalah Bremer Backnya Torino Luar biasa Bisa ada satu pemain terbaik Liga Yang bukan berasal dari Peringkat 7 teratas Ini agak unik Kemudian Bremer juga tingginya biasa aja 188 Gak tinggi-tinggi banget Tapi loncatannya ngeri Kecepatannya ngeri Justru dia menjadi sangat seimbang Dia bermain 33 kali musim ini 3 gol 1 asis Kalau dari situs Huskor Dia diberikan nilai 7,22 Kalau teman-teman setuju Bremer menjadi back terbaik Semoga kalau dia bisa ke Inter Luar biasa banget Musim lalu yang menang adalah Romero ya Yang ketetenham Hotspur Di posisi pemain tengah Yang menjadi pemain terbaik dari Inter Marcelo Brozovic Pemain yang gayanya aneh Gak kayak superstar Tapi luar biasa banget Di lapangan Brozovic tahun ini usianya 29 tahun Tingginya 181 Tapi napasnya ini Walaupun kerempeng Kayaknya ngerokok Mabuk-mabukan Dia selalu menjadi sprinter Selalu menjadi pelari maraton Belari maraton mungkin lebih tepatnya Dia cover distancenya luar biasa Dia berlari paling banyak Di Inter maupun di seri A Beberapa tahun terakhir Selalu masuk 3 besar Musim ini dia tampil 34 kali Hanya 2 gol dan 1 asis Tapi Dia perannya tak tergantikan Tak terbantahkan Kalau dari situs Huskor Dia mendapatkan nilai 7,03 Tidak begitu tinggi Dan di lini depan Penyerang terbaik tentu saja Ciro Immobile Karena dia top score Sudah mencetak 27 gol Musim ini dari 31 pertandingan Usianya 32 tahun 1 tahun lebih muda Dibandingkan Paris 6 Tingginya cuma 185 Cuma kok luar biasa banget ya Dan dia sudah terbukti Dengan gonta-ganti pelatih Dia tetap talk chair Berarti memang level seri A Dia bagus banget sih 3 asis doang Dari 31 penampilan Mengerikan Mengerikan banget Ciro Immobile Kalau situs Huskor Memberikan dia penilaian 7,14 Apakah teman-teman disini Punya penilaian sendiri Keeper terbaik siapa Back terbaik siapa Bukan Skriniar Bukan Dovred Bukan Bastoni Tapi Bremer Napoli Bukan Koli Bali juga Yang luar biasanya Bener-bener Di luar 7 tim teratas Untuk pemain tengah Untuk pemain tengah Brozovic Luar biasa sih Gak ada pemain Sehebat Brozovic Kalau menurut gue Untuk di musim ini memang Dan dari sisi penyerang Bukan Vlahovic Yang dibeli mahal Oleh Apa namanya Juventus Tapi Ciro Immobile Nah Biasanya akan ada Satu lagi nih Pemain terbarik Seri A Overall Kenapa belum diumumin Menurut gue Nunggu sampai yang Skudeto Kalau yang Skudeto Milan Maka Leo akan dapat Menurut gue Kalau Inter yang Skudeto Maka Lautaro Martinez Yang dapat Teman-teman punya pendapat Berbeda Untuk siapa Pemain terbaik Seri A Di setiap lininya Mohon Di kolom komen Kalau biasanya Akan ada ini juga sih Team of the season Tapi nantilah Kita bahas Untuk team of the season Gue bacain singkat dulu deh Untuk berita Di media-media Italia Per hari ini Dari Gazeta Dilo Sport dulu ya Yang paling populer Judulnya Pogba Hadeto Juve The Great Return Paolo Isbian Conero Bener-bener Udah Kayaknya udah final sih Frenchman will sign Contract to 2025 Setara 7,5 juta Ini yang diminta oleh Si Dibala Kayaknya gajinya Yang dibuat dialokasiin Ke Siapa namanya Ke Pogba Allegri The Project And His Heart All Decisive Yang sangat menentukan Kenapa Pogba Mau Ke Juve Adalah Kedekatan dia Dan Allegri Dan tentu saja Projeknya Allegri Berarti Allegri Gak akan setahun Dua tahun Ini di projek Yang akan jangka panjang Dibala dan Kielini Ini adalah partai terakhir Tapi ada kemungkinan Dibala Tidak akan dimainkan Yang akan dimainkan Justru Miretti Miretti Nama pemainnya Allegri Akan memakai Bukan memakai Dibala Di partai terakhir Kemudian Kemudian Masih dari Gazeta Ada Inter Try Again With Perisix Akan ada Meeting lagi Setelah pertandingan Inter akan menawarkan Kembali Dua Tahun Kontrak Kalaupun Sehagajinya 6 juta Sesuai keinginan Perisix Tetapi Inter Disini Dibilang ya But It's tied To Appearance And objective Achieve Jadi mungkin Akan bisa Dealnya nih Si Perisix Minta 6 juta Inter Masih di sekitar 4 Kalau gak salah Tapi kalau dari Berita ini Kalau gue terka-terka Ini bahasanya Kemungkinan Akan bisa 6 juta deal Tapi itu dengan Syarat-syarat tertentu Misalkan jumlah penampilannya Full Atau Inter mendapatkan Gelar tertentu Dia akan dapat 6 juta Tapi itu Win-win solution Banget sih Kalau ternyata Dia gak perform Jarang main Banyak cedera musim depan Siapa yang tau ya Atau Inter ternyata Gak bisa dapat gelar Yang gak layak Dapat 6 juta Itu menurut gue Kita akan deal Dengan Perisix Dengan cara yang seperti itu Milan hunger for Scudetto Milan lapar Scudetto Kemudian Pioli, Ibra, Maiknan Dan lain-lain Sangat termotivasi Untuk pertandingan besok Sosuolo Apa namanya Milan akan fire up Melawan Sosuolo Akan sangat bersemangat Melawan Sosuolo Kemudian Dari Media lainnya Ada Korea Redalo Sport Dibilang Milan USA Incredible turning point Jadi kemenangan Milan Scudetto Kalau ini Milan Scudetto Ini akan menjadi faktor Yang sangat penting Bagi sponsorship Kemudian Mau Rinho flies Into the Europa League Roma Akhirnya Mengaman dengan tempat Di Liga Europa Toti mengatakan I will convince Dibala Gue akan meyakinkan Dibala untuk bergabung Dengan Roma Menurut gue Sangat mustahil Kemudian Moriot encourage To save Calcio Limit foreign players Space for talent Oh gue baru tau nih Kenapa Korea Redalo Sport auto mengangkat Bahwa akan ada limitasi Pembatasan jumlah Pemain asing Untuk memberikan space Bagi pemain-pemain muda Mungkin mulai kepikiran Untuk timnas Italia Kali ya Fiorens It's a Juve trap Fiorentina Kandangnya Fiorentina Adalah jebakan untuk Juve Kemudian They take on Allegri For place In the conference league They take on Allegri For place Dia akan Fiorentina Akan mengalahkan Allegri Untuk mendapatkan Satu spot di conference league Itu dari Korea Redalo Sport Terakhir Tuto Sport Dibilang stronger Juve Juve akan menjadi Lebih kuat Apalagi dengan Masuknya di Maria Dan Pogba Kalau jari Kemudian Tonight in Florence Allegri Sendibala Back into the pitch Nanti malam Ketika melawan Fiorentina Ini sama seperti Gazeta Di bala Kemungkinan besar Tidak dimainkan El Toro Many goodbyes Many goodbyes And embracing defeat Dianggapnya Ini adalah Banyak pemain Yang akan keluar Dari Torino Musim depan Selain Bremer Mungkin ada si Siapa Beloti Kemudian Kekalahan Memalukan Saat kemarin Melawan Roma Memang Kalau dari Yang gue lihat Torino Mainnya udah Males-malesan banget Si Tutosport Juga memberitakan Bahwa Mbappe Akan Stay di PSG Dan ini akan Menampar Muka Real Madrid It's a slap In the face For Real Gitu dia bilang Scudetto derby Makes Milano richer Scudetto Apa namanya Derby untuk Perebutan Scudetto Membuat Kota Milan Menjadi lebih Rich Menjadi lebih kaya Duel top The value Squad 250 juta Magnan Enda Vries Boom Gue gak Oh Perebutan Scudetto Ini membuat Pemain Milan Membuat Tim di kota Milan Baik Inter Milan Maupun AC Milan Menjadi lebih kaya Kenapa Karena valuasi Pemain-pemainnya Menjadi meningkat Disini dibilang Magnan Enda Vries Boom 250 juta Harga mereka Berlipat-lipat ganda The stadium Choose the Queen of Europe Women's Champions League In Turin Final between Barcelona and Lion Oh Ada final Liga Champion Perempuan Ternyata Tuan rumahnya adalah Turin Antara Barcelona Dan Lyon Oke teman-teman Segini dulu Sekali lagi Teman-teman Ada berita apa Besok partai terakhir Scudetto Perebutan Conference League Dan degradasi Sangat seru banget Untuk pertandingan Awan Roma Gue akan coba live Kita akan dukung Roma Tapi sebelum itu Mari kita nikmati Partai terakhir Seri A Tadi udah dirilis oleh Secara resmi oleh Liga Italia Bahwa Yang menjadi Keeper terbaik Makinan Back terbaik Bremer Kemudian Pemain tengah Adalah Brozovic Penyerang Dan Immobile Kalau sampai Milan yang Scudetto Pemain terbaik Secara umum Adalah Leao Tapi kalau Inter Lautaro Lautaro Martinez Itu menurut gue Kalau menurut teman-teman Gimana Sampai ketemu Di cerewetan Cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Jerewetan Jaging kita Jerewetan Apa aja